Halo cofrens, ada soal wati mempunyai pita 1 1 per 2 meter kemudian pita tersebut diberikan kepada adiknya 2 per 3 meter masih berapa meter pita wati nah disini ditanyakan sisa berapa meter pita wati maka disini kita tuliskan jika pita wati kita gambarkan seperti tersebut nah disini panjangnya adalah 1 1 per 2 meter nah kemudian diberikan kepada adiknya nah disini maka diberikan menjadi 2 nah dengan panjang dari pita wati disini sisanya dan pita adiknya disini 2 per 3 meter nah karena disini diberikan maka dari pita watinya dikurangi sehingga kita carikan untuk sisa dari pita yang dimiliki oleh wati maka sama dengan nilainya dari 1 1 per 2 dikurangi dengan 2 per 3 nah cofrens dari sini karena disini terdapat pecahan campuran maka kita ubah menjadi pecahan biasa nah maka caranya seperti tersebut jadi untuk 1 1 per 2 maka sama dengan nilainya dari 1 nya dikalikan 2 kemudian ditambahkan 1 per 2 maka sama dengan 2 dikalikan 1 2 ditambahkan 1 3 3 per 2 nah jadi dari sini sama dengan nilainya 3 per 2 dikurangi 2 per 3 nah cofrens karena disini operasinya pengurangan maka untuk mencarikan sisa pita dari wati maka kita gunakan dengan cara yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menyamakan penyebut dari kedua pecahan dengan operasi pengurangannya maka disini kita gunakan dengan cara KPK atau kelipatan persekutuan terkecil kelipatan disini adalah dari suatu nilai yang jika dikalikan dengan bilangan asli secara berurutan maka dikatakan sebagai kelipatan nah dari sini maka dapat kita lihat penyebutnya 2 dan 3 jadi kita carikan penyebutnya maaf dicarikan kelipatan dari 2 nah maka disini 2 dikalikan 1 hasilnya 2 2 dikalikan 2 4 2 dikalikan 3 6 2 dikalikan 4 8 dan seterusnya nah disini yang dikatakan sebagai kelipatan sedangkan kelipatan 3 maka sama dengan 3, 6, 9, dan 12 dan seterusnya nah cofrens dari sini untuk menentukan dari penyebutnya yang sama maka penyebutnya kita jadikan KPK dari 2 dan 3 KPK dilihat dari nilai yang sama yang muncul pertama kali nah disini adalah 6 jadi cofrens kita samakan penyebutnya dari 2 menjadi 6 dikalikan 3 jadi 2 dikalikan 3 maka 3 nya juga sama dikalikan dengan 2 nah pembilangnya disini dari penyebutnya 2 penyebutnya dikalikan 3 maka pembilangnya juga sama dikalikan 3 jadi 3 dikalikan 3 nah disini juga sama penyebutnya dikalikan 2 maka pembilangnya juga dikalikan 2 nah jadi dari sini sama dengan 9 per 6 dikurangi 4 per 6 nah karena penyebutnya sudah sama maka pembilangnya dapat kita operasikan dengan pengurangan jadi 9 dikurangi 4 penyebutnya sama maka dapat dituliskan 1 kali yaitu 6 nah dari sini maka hasilnya sama dengan 5 per 6 satuannya adalah meter wah hebat kok friends sudah dapat menemukan dari jawaban soal tersebut dimana sisa dari pitawati adalah 5 per 6 meter nah kok friends tetap semangat belajarnya ya dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati